Episode 49 Terjerat cinta bos mafia One night stand, selamat membaca Sedangkan di sisi lain, Dimas, Sofia dan anak buah mereka baru sampai di hotel Yang merupakan lokasi kedua yang dikatakan oleh Rio Benarkah ini dia lokasinya? Tanya Sofia setelah turun dari mobil Benar, ini adalah lokasinya? Jawab Dimas, ayo masuk Ajak Dimas dan mereka semua pun masuk ke dalam hotel Hotel itu nampak sepi dari pengunjung Dan mungkin ini karena gosip-gosip yang berada Jika hotel ini angkar dan banyak terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan banyak lagi lainnya Sehingga orang-orang jarang bahkan tidak mau menginap di hotel itu Kita berpencar agar lebih mudah menemukan Hafizah Kata Dimas Sebagian ikut denganku dan sebagiannya lagi ikut dengan Dimas Tita Sofia Kemudian berlari ke arah timur dan Dimas berlari ke arah barat Mereka sudah datang Kata adik Ronald setelah melihat kedatangan Dimas dan yang lainnya dari rekaman CCTV Baik tuan muda kedua Balas Feng Panggilan mereka pun diputuskan sepihak oleh adik Ronald Sekarang apa yang harus kita lakukan bos? Tanya anak buah yang bersama Feng Apalagi kalau bukan mempermainkan mereka semua Ketus Feng Memangnya kau mau apa? Selidik Feng Bagaimana kalau kita bermain dengan cara yang baru bos? Saran anak buahnya Maksudmu? Tanya Feng yang rennyit bingung Maksudku Dengan ini bos Jawab anak buahnya menunjukkan sebotol obat yang Feng ketau Jawab anak buahnya menunjukkan sebotol obat yang Feng ketaui Jika itu adalah obat Dasar bodoh Kau mau mati di tangan bos? Empat Feng menatap tajam pahawahannya itu Maafkan saya bos Saya hanya memberikan saran saja Tunduk anak buah Tunduk anak buahnya Lagifullah bos tidak akan membunuh kita Kalau hal ini tidak ia ketahui Tambah anak buahnya Feng nampak berpikir Dan sepertinya ide anak buahnya itu bagus juga Untuk membuat Sofia kapok Dan menjadi buruk di mata orang-orang Baiklah aku setuju Kau lakukan semuanya Dan aku hanya terima beresnya saja Putus Feng akhirnya Bagi dua ya bos Semangat anak buahnya Feng Itu bisa kita atur nanti Feng tersenyum miring Asyap bos Balas anak buahnya Dan berlalu keluar kamar Feng lalu tersenyum sinis Bayangkan Sofia menjadi wanita yang lemah setelah ini semua Bagaimana apakah menemukannya Tanya Dimas pada Sofia Melalui airpon yang selalu bertengger di telinganya Belum Jawab Nafisa menyesal kesal Ia sudah lelah berlarian kesana kamari Membuka satu pintu dari satu kamar hotel ke kamar yang lainnya Namun hasilnya tetap sama Nihil Tidak ada tanda-tanda penyekapan disini Sepertinya lokasi ini Jong Kitalah yang dipermainkan disini Gram Dimas Ya benar Bengsek Sofia menendang tong sampah Sofia menendang tong sampah Saking kesalnya Lalu sekarang kita harus apa? Lalu sekarang kita harus apa? Apa kita harus kembali sekarang? Tanya Sofia Sambil memijit pangkal hidungnya Pusing Kita cari lagi 5 menit Kalau hasilnya tetap sama Berarti fix Kita dipermainkan Tutur Dimas Setelah itu baru kita kembali Gemarkas besar Lanjut Dimas Sofia mengangguk Baiklah Balas Sofia Kalian semua berpencarlah Tita Sofia pada semua anak buah yang ikut dengannya Baik bos Balas mereka semua Lalu mulai berpencar Mencari keberadaan Nafisa Nafisa menyandarkan punggungnya pada dinding Dia kelelahan dari tadi Dia terus saja berlari Dan berkeluar-keluar Begitu menguras tenaga Dan sekarang Kerongkongannya menjadi kering Anak buah Feng tersenyum Miring saat melihat Sofia Dari balik dinding Hei kau Panggil anak buah Feng Pada salah satu pelayan Yang sedang berjalan Dengan membawa nampan Berisi gelas jus jeruk Pelayanan itu pun mendekat Yah ada apa tuan? Tanya pelayan itu sopan Apakah kau bisa membantuku? Tenang saja Aku akan memberikan tip padamu Kata anak buah Feng Mengasut pelayan itu Pelayan itu pun mengangguk Menatap Saya mau tuan Ucapnya Bagus Jus itu untuk siapa? Tanya anak buah Feng Ini untuk tamu di kamar nomor 453 tuan Jawab pelayan hotel Sekarang kau campurkan obat ini Kedalam jus itu Dan berikan pada gadis Yang ada di sana Tita Feng Sambil menunjuk Sofia Yang masih menyendar di tembok Tapi tuan Kau mau uang bukan? Maka lakukan Apa yang kau katakan Dan ambil uang ini Ujar anak buah Feng Sambil memberikan uang 500 ribu Pada pelayan hotel Baik tuan Balas pelayan hotel Lalu masukkan semua obat perangsang tersebut Kedalam jus jeruk Lalu mengaduknya Sekarang pergilah Tita anak buah Feng Dan pelayan hotel itu pun mengangguk Dan berjalan menuju Sofia Anak buah Feng tersenyum sinis Kemudian berlari masuk Kedalam kamar Yang ditempati oleh Feng Sudah beres bos Jawab anak buahnya penuh keyakinan Bagus Feng lalu berjalan Dan keluar kamar Permisi nona Siapa pelayan hotel tadi? Ya ada apa? Ya ada apa? Tanya Sofia Keliatannya nona kesapaian Apa anda haus nona? Tanya pelayan hotel Sofia menganggukkan kepalanya Ya saya haus Jawab Sofia Mau minum nona? Tawar pelayan hotel Menyedorkan jus jeruk pada Sofia Sofia hendak menolak Namun karena tenggorokannya Terasa begitu kering Dan juga sekarang Dia sangat haus Jadilah dia dengan senang hati Menerima tawaran pelayan hotel itu Terima kasih Ucap Sofia Lalu minum jus jeruk tersebut Hingga tandas Pelayan itu pun tersenyum miring Lalu memberi kode pada Feng Dan anak buahnya Jika semuanya sudah berhasil Kalau begitu saya permisi dulu nona Kata pelayan itu membungkuk hormat Dan berlalu dari hadapan Sofia Sofia hendak kembali pencari Tapi sebuah gelenjar aneh Kini ia merasakan pada tubuhnya Hawa di sekitarnya seketika berubah menjadi panas Kenapa panas sekali? Gumam Sofia mengipas-nipaskan tangannya Panas? Astaga Apa yang telah pelayan itu sampurkan pada jusnya? Sialan kau Pelayan sialan Empat Sofia Kalau menyadari Ada yang aneh dengan dirinya Brak Sofia mendobrak salah satu pintu kamar hotel Dan masuk ke dalam sana Feng dan anak buahnya yang melihat itu pun tersenyum Penuh kemenangan Kau tunggu disini saja Tita Feng Siap bos Selamat menikmati Ucap anak buah Feng Ngerlingkan matanya Cih Feng berdecih Lalu menyusul masuk ke dalam kamar yang dimasuki oleh Sofia Bahkan dia lupa Jika di ruangan CCTV Masih ada adik Ronald Yang mengintai apa yang ia lakukan Apa yang akan Feng lakukan? Gumam adik Ronald menatap lekat rekaman CCTV Yang perlihatkan Sofia dan Feng Berada di dalam satu kamar berdua Brengsek Bajingan ke Feng Teriak adik Ronald Lalu berlari Meluju kamar hotel Yang ditempati Sofia Untuk menghentikan aksi bejat tangan kanannya Untuk menghentikan aksi bejat tangan kanan kakaknya itu Ponsel Sofia berdering Karena mendobrak pintu tadi Ponsel Sofia terjatuh ke lantai Hapiku dimana? Hapiku Kata Sofia Dirisih dengan panas yang menyengat tubuhnya Feng lalu mengambil ponsel Sofia Dan terpampanglah nama si pemanggil Yang ternyata adalah Dimas Feng biarkan saja ponsel Sofia berdering Lalu mengirimkan pesan pada Dimas Tau Dimas Dim sorry Gue cabut duluan Ada urusan mendadak Dan bilang pada bos Jika gue tidak pulang malam ini Tertulis Feng lalu mengirimkannya pada Dimas Tim From Dimas Oke Lalu tersenyum miring Dan membanting ponsel Sofia di atas ranjang Dia lalu berjalan mendekat ke arah Sofia Tolong bantu aku Ini sangat panas Saat Sofia Sambil membuka Kancing kemejanya Feng menyeringai Lalu membelai lembut Surai Sofia Membuat gairah Sofia Sampai ke ubun-ubun Feng lalu melepaskan Airpon yang ada Di telengah navisah Dan membuangnya Kesembarang arah Feng Memiringkan kepalanya Hendak mencium Sofia Namun kalah telak Ketika seseorang Menarik rambutnya Dari belakang Dan bawanya keluar dari kamar tersebut Meninggalkan Sofia Yang bergerak-gerak Bak sacing kepanasan Di dalam kamar Kau mau apakan Gadis itu brengsek Bentak adik Ronald Lalu memukul Pipi Feng Tuk Bajingan Apa begini cara Memelakukan tugas Hah Murkah adik Ronald Dan terus saja Memukul Feng Maafkan saya Tuan muda kedua Sesah Feng Lalu berdiri Dan menunduk Begitu dalam Cuih Adik Ronald meludah Tuan muda kedua Seru anak buah Feng Keluar dari tempat Persembunyianya Ada apa Sewat adik Ronald Masih marah Dengan apa yang ingin Dilakukan Feng Pada Sofia Tadi temanku Menelpon Dan katanya Bos sekarang Masuk rumah sakit Karena tertembak Oleh Andra Jelas anak buah mereka Untuk menyelamatkan Feng dari amukan Adiknya Ronald Karena ide Bodohnya itu Apa Begit adik Ronald Dasar ceroboh Umpatnya Feng Kok pergilah Ke rumah sakit dulu Biar aku yang Mengurus Sofia Ditah Ronald Seketika Lupa Kalau dia Sedang marah Pada Feng Dan tanpa Diperintah Untuk yang kedua Kalinya Feng pun Mengangguk Dan berpamitan Lalu meninggalkan Hotel Bersama anak buahnya Adik Ronald Menggelar nafasnya Dengan kasar Lalu kembali Masuk ke dalam Kamar Matanya Menangkap Sosok Sofia Yang terbaring Diranjang Dengan gelisah Berguling Kesana kemari Tok Tolong Nyalakan AC Pintar Sofia Dengan suara Seraknya Adik Ronald Lalu meningkatkan Suhu AC Padahal Dari tadi AC sudah Menyala Namun Sofia Bilang Nyalakan AC Sofia Tidak Tahan Dengan panas Yang terasa Berbeda Dengan panas Panas Biasanya Itu Ia Lalu Mulai Buka Kancing Kemijanya Yang Ia Gunakan Apa Yang Kau Lakukan Tanya Adik Ronald Membuang Muka Agar Tidak Melihat Sofia Yang Mulai Membuka Kancing Kemijanya Dia Pria Normal Dia Pria Normal Dan Kalian Tahu Bukan Seperti Apa Pria Normal Jika Disuguhkan Pemandangan Seperti Ini That's right Sofia Turun Dari Ranjang Ia Lalu Berjalan Mendekati Adik Ronald Yang Masih Tidak Berkutik Dari Tempat Sofia Lalu Merengkuh Adik Ronald Dan Mendaratkan Bibir Ranum Dan Mendaratkan Bibir Ranum Pada Bibir Pria Belum Sempat Menolak Sofia Dengan Agripsinya Mulai Mencium Bibir Adik Ronald Dan Terjadilah Malam Pertama Sebelum Adanya Kata Sah Di Antara Mereka Berdua Atau Biasa Disebut One Next Time Bersambung Ya Bersambung 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 Bersambung